Halo semua, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah pertanyaan dari Edi Sida Butar Channel yang mempertanyakan sesuatu hal yang cukup menarik untuk dipertanyakan. Apa definisi Allah? Kita dengarkan dulu ya. Ya, sebenarnya, sebenarnya gini Pak, semua masalah kita ini semuanya itu masalahnya itu di definisi. Banyak orang Kristen itu, dia itu senangnya itu dapat kesimpulan dari kata orang. Dia enggak mau menyimpulkan sendiri dari apa yang dibacanya. Nah, saran saya begini. Kita bicara tritunggal itu, itu sebenarnya itu masalah kita itu di definisi. Apa sih definisi Allah? Itu dulu. Karena kalau kita tidak tahu definisi Allah, itu kita akan debat kusir terus Pak. Sampai selamanya kita akan debat kusir. Sama kayak begini, saya kasih contoh Pak ya. Orang Bata sama orang Jawa itu punya kosa kata manu. Ya, bagi orang Jawa, manu itu artinya burung. Tapi kalau bagi orang Bata, manu itu artinya ayam. Bayangkan, bayangkan orang Jawa dan orang Bata ini akan berdebat tentang daging apakah yang ada di mangkok ini. Daging manu apa bukan. Karena definisi manu di antara mereka berdua ini enggak sama. Nah, kata Allah itu juga tidak pernah, kita tidak punya kata Allah itu sebenarnya. Nah, kalau ini sebenarnya kata Allah ini kan diterjemahkan dari kata Elohim. Nah, sekarang kita harus menggali apa definisi Elohim ini. Kalau kita baca misalnya di dalam kitab keluaran, keluaran ayat pasal yang ke-7, ayat yang ke-1. Dimana disitu ketika Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Piraung. Kata Allah kan tadi seperti saya bilang, kita itu enggak kenal kata Allah. Nah, makanya saya bilang istilah-istilah yang bukan Ibrani, itu sebenarnya harus diperkenalkan dulu makna definisinya yang benar itu dalam bahasa Ibrani itu apa. Kalau dalam bahasa Ibrani disitu dikatakan, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Elohim bagi Piraung. Nah, Elohim ini artinya apa? Kita itu harus bicara definisi. Definisi Elohim itu apa sih? Kita harus kembali ke dalam akar Ibrani. Kita enggak boleh mendefinisikan Elohim itu dalam perspektif Arab, perspektif Indonesia enggak bisa. Elohim itu kan kata dasarnya itu El. Kalau dia jamak, dia itu Elohim. Kalau dia itu tunggal, dia itu Eloah. Nah, Yesus, kita percaya bahwa nubuat dalam Matius yang dikutip Matius, telah lahir bagi kita. Namanya akan disebut El Gibor. Yesus itu juga disebut El, disebut El Gibor. Cuman, cuman yang banyak orang tidak mengerti, apa sebenarnya definisi Elohim ini? Ya, sebuah pertanyaannya menarik ya teman-teman ya. Sebelum kita berbicara tentang Allah Tritunggal, coba kita definisikan dulu apa arti kata Allah. Kalau definisi kata Allah aja tidak bisa dijelaskan, bagaimana mau menjelaskan Allah Tritunggal? Ya kan? Tadi Pak Edisi debutar mengutip keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi, apa definisi Allah yang ada di dalam Alkitab? Yuk, sekarang kita baca lagi ulangan 4 ayat 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman coba berpikir ulang, apa sih sebenarnya arti kata Allah di dalam Alkitab? Coba teman-teman buka kamus yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Apakah di situ ada definisi Allah? Setahu saya nggak ada. Yuk, sekarang kita baca arti kata Allah menurut kamus besar bahasa Indonesia. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, kalau menurut teman-teman arti kata Allah adalah sang pencipta, coba teman-teman baca ulang keluaran tujuh ayat satu ini. Apakah definisi sang pencipta itu bisa masuk ke dalam keluaran tujuh ayat satu? Lihat aku mengangkat engkau sebagai sang pencipta bagi Firaun. Cocok nggak? Coba kita baca juga ulangan empat ayat puluh delapan. Maka di sana kamu akan beribadah kepada sang pencipta, buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Masuk nggak? Kalau kata sang pencipta itu tidak masuk ke dalam dua ayat ini, berarti kata Allah itu artinya bukan sang pencipta. Apa arti kata Allah? Nah, buat teman-teman yang anti dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mau nanya, kata Allah ini di dalam Kamus Alkitab tidak ada definisi. Kalau kamu nggak setuju dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu mau pakai kamus mana? Kamus Bahasa Arab? Kamus Bahasa Inggris? Atau Kamus Bahasa Ibrani? Kamu mau pakai kamus mana? Kita orang Indonesia, guys. Pakai dong Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau kamu nggak setuju, setidak-tidaknya kamu berikan definisi menurut kamu itu apa? Saya sudah beberapa kali menjelaskan di dalam video-video sebelumnya, bahwa arti kata Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Dewa. Nggak lebih dan nggak kurang. Tetapi teman-teman masih banyak yang tidak setuju. Banyak teman-teman yang mengusulkan menggunakan kata Elohim kalau begitu. Walaupun teman-teman menggunakan kata Elohim, pertanyaannya tetap sama. Apa arti kata Elohim? Apa definisi Elohim? Sang pencipta? Bukan, guys. Nah, kita tidak punya definisi kata Allah di dalam kamus Alkitab. Dan kita juga tidak setuju dengan arti kata Allah yang ada di dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Jadi, apa arti kata Allah ini? Saya sudah memberikan definisi bahwa arti kata Allah adalah Dewa. Nggak lebih dan nggak kurang. Tetapi teman-teman juga tidak setuju dengan arti kata Allah adalah Dewa. Jadi, saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang tidak setuju dengan arti kata Allah adalah Dewa, tidak setuju dengan arti kata Allah yang ada di dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Silakan teman-teman menjelaskan. Menurut teman-teman arti kata Allah itu apa? Kalau menurut teman-teman arti kata Allah itu Elohim, ya silakan juga jelaskan arti kata Elohim itu apa. Oke? Saya sudah beberapa kali menjelaskan di dalam video-video sebelumnya bahwa arti kata Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Dewa. Nggak lebih dan nggak kurang. Halo semua. Yuk kita ambil suara dulu. Do. Ups, salah kayaknya. Gimana sih caranya ambil suara? Do. Ah, susah amat ambil suara aja. Yuk, udah kita langsung mulai aja ya. Yuk, udah kita blow ya. Dan terbang tinggi bagaikan seekor raja wali Walaupun badai topan menerpah bukan lalui Sebab Yesuslah Tuhan ku yang menjagaku selalu Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi Ku takkan takut ataupun bentar berdewa di sisi Sebab Yesuslah jembalaku terang bagi jalanku Ku berlari dan ku berlari Ku tak akan lelah Ku kan terbang terbang tinggi Di dalam naunan sayapnya Ku berlari dan ku berlari Ku tak akan lelah Ku menari dan ku bernyanyi Bagi-Mu Yesus Tuhan Raja ku Ku tak akan lelah 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 Kau akan terbang tinggi bagaikan Seekor raja wali Walaupun badai topan menerpa Kau akan lalui Sebab Yesuslah Tuhanku Yang menjagaku selalu Walaupun kanan kiriku rebah Aku tak akan goyah Tetap kepada Tuhan ku percayakan hidupku Ku berlari dan ku berlari Ku tak akan lelah Kau akan terbang terbang tinggi Di dalam naunan sayapnya Ku berlari dan ku berlari Ku tak akan lelah Ku berlari dan ku bernyanyi Kau akan lelah Kau akan lelah Kau akan lelah Ku berlari dan ku 3 Kau akan lelah Ku berlari dan ku 3 Terima kasih.